Halo Assalamualaikum Hari ini mau punya cerita Pengen membagikan kreasi cemilan enak Yang masih nge-hit sehingga kini Pengen tau hari ini kita mau buat apa Langsung simak videonya Oke langkah pertama siapkan ketan Saya pake setengah kilogram Lalu rendam minimal 1 jam Ya teman-teman Selanjutnya panaskan pagi pengukus Dan kukus ketan Yang sudah direndam tadi Selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit matikan apinya Dan kita tuang Dalam panci itu ada santan kental Saya pake 500 ml Boleh dikurangi Kalau pengen hasilnya agak perah ya Kemudian tambahkan gula pasir 4 sendok makan Dan garam Saya pake 1 sendok teh Aduk-aduk hingga merata Kemudian nyalakan apinya ya Masak hingga mendidih Lalu matikan apinya Masukkan ketan yang sudah dikukus tadi Kedalam santan panas ya Ratakan Ratakan baru kemudian tutup ya Oke Seperti ini dia hasilnya Dia mengering dengan sendirinya ya Tapi disini Tapi disini saya pake ketannya itu Teksturnya terlalu pulen Jadi teman-teman bisa disesuaikan Misalnya santannya boleh dikurangi ya Kalau mau hasilnya itu lebih Agak perah gitu ya Selanjutnya panaskan panci pengukus Dan kita akan kukus Si ketannya Kukus kurang lebih selama 15 menit ya Tutup Dan kita akan tunggu Oke Selalu matang Kita boleh Dinginkan Dalam wadah gitu ya Ini sangat pulen ya Dan aromanya tuh wangi banget teman-teman Langsung aja kita taruh dalam wadah Biarkan dia itu dingin Sebelum nanti akan kita kemas Dan ini ada kelapa parut Kita akan kukus Sampai tanak ya Biar nanti tuh ketannya gak mudah basi Nah seperti ini Kita tinggal taburkan garam Lalu ratakan ya Biar kelapa untuk taburannya ini Rasanya gurih Aduk-aduk hingga merata Selanjutnya siapkan kedelai bubuk ya Ini untuk taburannya Ini bisa dibeli di toko-toko bahan kue Ada ya teman-teman Di pasar juga banyak Ini sebungkus Cuma Rp3.000 Nah untuk ketannya Kita boleh sajikan Dalam mika-mika seperti ini ya Kalau di tempatku Mika yang kecil banget Itu harganya Rp2.500 Untuk mika besar seperti ini Harganya kurang lebih Rp5.000-Rp7.000 Ya teman-teman Disesuaikan aja Kemudian taburkan kelapa parut Di bagian atasnya Ini cemelan yang enak banget Dan masih ngehits hingga kini ya teman-teman Bisa dititipin di toko bahan kue Eh di toko bahan kue Maksudnya di toko kue Di warung-warung Di penjual keliling Juga bisa ya teman-teman Masih banyak dicari jajanan ini Selanjutnya kita taburkan Si bubuk kedelainya Di bagian atas ya Perpaduan yang pas banget Antara ketan Kelapa parut Dan bubuk kedelainya Cocok banget Untuk menu sarapan Cemilan saat malam Sore Ataupun siang hari Pokoknya top banget deh Oke sangat mudah banget kan Membuat cemilan hari ini Semoga informasi ini bisa Bermanfaat untuk teman-teman semua ya Jangan lupa terus pantengin Channel mau punya cerita Karena disini kita akan bagikan Resep jajanan Ide bisnis Ide jualan Dan informasi yang bermanfaat lainnya Jangan lupa like Subscribe Dan share ke media sosial kalian ya Jangan lupa klik tombol loncengnya Agar teman-teman dapat Updatean terbaru Dari mau punya cerita Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum